Lonjoni pasar terjatuh. Topan seekor anak gajah jinak ditemukan mati oleh petugas pawang gajah di lokasi konservasi pusat latihan gajah Wai Kambas, Lampung pada minggu 30 Oktober lalu. Kematian anak gajah jantan berusia 4 tahun 7 bulan ini dinilai mendadak. Lantaran sebelumnya anak gajah tersebut tidak terindikasi sakit oleh perawatnya. Guna memastikan penyebab kematian tim medis dari dokter hewan rumah sakit gajah di Taman Nasional Wai Kambas melakukan otopsi dan pemeriksaan laboratorium. Untuk hasil penyebab kematiannya itu masih dalam proses laboratorium. Mungkin sekitar 10 hari lagi baru kita tahu. Indikasi sementara? Tapi itu saat ini dari faktor luar luka luar tidak ada. Kematian anak gajah jantan berusia 4 tahun 7 bulan ini dinilai mendadak. Lantaran sebelumnya anak gajah tersebut tidak terindikasi sakit oleh perawatnya. Guna memastikan penyebab kematian tim medis dari dokter hewan rumah sakit gajah di Taman Nasional Wai Kambas melakukan otopsi dan pemeriksaan laboratorium. Selain itu dari kejadian ini pihak Polres Lampung Timur telah melakukan olah TKP di lokasi penemuan anak gajah yang mati dan telah memeriksa tubuh luar gajah tersebut yang tidak ditemukan luka apapun. Teko Halid Syah, Kompas TV, Lampung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.